Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah aplikasi bisnis, ini beberapa sambil menunggu yang lain, sudah masuk 17 partisipan. Mohon kau saudara-saudara untuk bisa di-onkan dulu kameranya, sehingga bisa kita bisa melihat. Karena ada untuk bisa absensi, sudah absensi, sudah dilakukan di sepada. Baik, untuk kali ini Pak Aris ingin untuk mengetahui, Mbak Fadiyah sudah on. Mbak Fadiyah, coba untuk pelaksanaan usahanya sampai bagaimana, untuk hingga hari ini bagaimana prosesnya. Mbak Fadiyah Jayanti. Iya Pak, sudah ada beberapa orang yang mulai menggunakan jasa setrika. Jasa setrika itu semulanya sudah ada atau baru mulai sejak mata kuliah aplikasi bisnis? Sudah ada Pak, tapi belum lama sih Pak. Terus kemudian dari yang sudah ada itu, yang menggunakan jasa setrika itu, apa yang perlu ada masukan enggak dari pelanggannya? Tidak ada sih Pak, ya mungkin parfumnya itu ada yang minta baunya yang menyengat, ada yang minta yang standar gitu Pak. Kemudian dalam waktu penerimaan barang, ada form yang diisi enggak permintaannya apa gitu, sehingga nantinya tahu artinya kemauan daripada konsumen. Tidak ada sih Pak, konsumennya langsung bilang. Berarti perlu ada di platform enggak untuk keperbaikan ke depan? Sampai saat ini sih kayaknya belum perlu Pak ya, karena kan belum terlalu banyak juga. Belum banyak, gitu. Terus usaha untuk mengembangkannya lagi, scale up untuk menjadi usaha lebih besar lagi, bagaimana caranya dengan? Ya, ditingkatkan pemasarannya Pak, melalui sosial media itu. Sudah ada jemput bola belum? Langsung jemput ke rumahnya. Gimana Pak? Sudah ada jemput bola belum? Langsung dijemput di rumahnya. Belum ada Pak. Kebanyakan mereka ngantar sendiri ke rumah. Pasar-pasarnya rumah tangga atau kos-kosan? Dua-duanya Pak. Yang paling banyak yang mana? Rumah tangga. Rumah tangga. Rumah tangga muda atau rumah tangga yang dia yang bekerja atau yang bagaimana? Yang bekerja. Bekerja. Ada enggak misalnya nanti pengembangan ke depan, selain setrika yang secara manual, bisa setrika uap? Kalau setrika manual itu, itu Pak, hasilnya itu kurang licin. Sama kurang, itu lho Pak, apa sih? Enggak bisa, lama gitu lho Pak. Kalau pakai setrika uap itu kan lebih cepat pengerjaannya. Jadi menggunakan setrika uap. Ada setrika uap yang gantung itu juga lebih cepat lagi itu. Belum pernah tahu ya? Untuk hasilnya. Iya, belum. Belum pernah tahu, Pak. Lebih cepat dan lebih mudah. Jadi omset sudah berapa? Per bulan atau per minggu? Tergantung sih, Pak. Kan tergantung enggak. Mesti tiap hari ada yang menyetrika di pulau, Pak. Ada cara lain enggak untuk dia mempromosikan usahanya? yang sudah dilakukan? Enggak ada sih, Pak. Itu melalui sosial media itu saja. Misalnya dengan cara, katakanlah, seperti komunitas atau hal-hal yang lain, itu kan juga bisa masuk di promosinya. yang lain, Mbak Winda? Adelia? Mbak Irsalina? Mbak Khoirun Nisa? Mbak Rizka? Sudah masuk? Mbak Rizka? Sudah masuk? Mbak Rizka Dwi? Mbak Pak, sudah. 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 Coba, ya dengan bisa cerita di kesempatan ini yang sudah jalan usahanya bagaimana? Saya menjalankan bisnis itu, Pak. Hansanitizer. lalu, sudah laku berapa, konsumennya paling jauh di mana? Ini baru laku sekitar masih 4-5an, Pak. Konsumennya di sekitar situ atau yang? Saya sebarkan di media sosial di media sosial. Lupa WA, Instagram, seperti itu, Pak. Konsumennya paling jauh yang mana? Sudah dikirim atau diantar COD? COD, Pak. Paling jauh di mana? Paling jauh di Lamongan. Di Lamongan. Sudah punya data konsumennya belum? Belum, Pak. Nah, kenapa kau belum punya data konsumen yang sudah membeli? Itu harus dimintai data, Pak. Kalau nyenengan handia habis, terus nyenengan biarkan saja. Tidak nyenengan ingatkan. Nah, itu cara merawat konsumen seperti itu. Itu yang banyak yang lupa. Ya sudah, habis itu jual, sudah. Tidak ada namanya service after sale. Atau katakala kita menjaga konsumen kita, supaya nantinya perkiraan, kalau misalnya pemakaian normal, jenengan yang membuat hand sanitizer, berapa lama habisnya itu? Kalau untuk katakala perhitungannya individu, bukan untuk komunitas atau untuk kantor, berapa lama itu? Untuk satu hand sanitizer gitu, Pak. Tergantung pemakaian, Pak. Ya, rata-rata normal, perkiraannya berapa lah. Misalnya sabun mandi, itu kan bisa tahu berapa lama habisnya. Perkiraan ya bisa satu bulan, sampai sekitar kurang lebih dari satu bulan gitu, Pak. Nah, sebelum satu bulan kan, mestinya kan jenengkan ingatkan konsumennya, kan ada tanggal berjualannya, tanggal berapa, kemudian nanti alamat BI-nya. Kalau perlu di-vote grupnya, ya diingatkan. Saya bertanya, Pak, untuk mengenai video ketiga itu, berarti data konsumen itu dicantumkan gitu, Pak? Ya, artinya ya kreasi jenengan gitu loh. Jadi jangan terpaku pada apa yang Pak Ari sampaikan. Bagaimana jenengan mengemasnya, itu melaporkan kegiatan usaha jenengan itu, nantinya kalau misalnya sepertinya atau seolah-olah itu, kalau misalnya nanti di YouTube itu ada investor yang melihat, itu menjadi tertarik gitu loh. Jadi serijit mungkin, sedetil mungkin. Jadi bukan hanya asal untuk lulus saja gitu loh. Ya, sayang gitu ya. Oke? Baik, Pak. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Pak. Mbak Yuyun? Ada? Mbak Yuyun Indrawati? Mbak Bela Rozalia? Mbak Shirley Arianti? Inilah kelemahan daripada online seperti ini. Yulia Savitri? Mbak Devi? Mbak Maya Vita? Mbak Matilda Maharani? Iya, Pak Aris. Ya, mohon gak Mbak? Menyelenggan ceritakan usaha penjualan campain sampai proses sekarang bagaimana? Tapi teman-teman yang lain. Saya membuka peluang usaha sabun cuci tangan dari bahan baku sabun batangan. Tapi saya menggunakan sabun batangan yang dari Detol. Karena kan sekarang musim pandemi gitu, Pak. Untuk saya sih produksinya satu hari sekitar 30 botol. Saya kerjasama sama pihak ibu-ibu PKK. Jadinya saya bisa memproduksi seribu. Alhamdulillah, progresnya, penjualannya lumayan sih, Pak. Masih, walaupun itu saya memproduksi seribu itu gak laku semua. Tapi hampir seperempatnya lah, Pak. Masih ada yang beli. Ibu-ibu PKK-nya selain membantu produksi, membantu pemasarannya juga? Iya. Melalui itu apa namanya? Sorry WA gitu, Pak. Kan kalau ibu-ibu gak punya Instagram gitu, Pak. Iya. Nanti saya juga promosinya kan lewat Instagram, lewat WA. Nanti saya kasih apa namanya? Link-linknya ke ibu-ibunya kalau pemasarannya gimana atau gitu? Itulah perlunya kita menyimpan nomor banyak-banyaknya seperti itu. Iya, betul, Pak. Orang bisa melihat kita. Karena gak semuanya orang melihat melalui Instagram. Betul, iya. Karena definisi konsumen sekarang ini kan peralihan ya. Yang usia 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, itu dia masih belum familiar dengan Instagram. Tapi dia yang punya duit dan begitu. Iya. Tapi yang usia 30 tahun ke bawah, dia punya Instagram familiar dengan media sosial, tapi duitnya belum banyak seperti yang usianya 30 tahun ke atas. Kan begitu. Iya, betul. Karena mahir itu yang belum bekerja. Nah, itu yang perlunya. Karena kan perlu pahami. Ada yang Pak Riz sampaikan, loh kenapa Pak kok sampe nyimpan nomornya banyak-banyak. Kan begitu. Karena pola yang lama itu masih digunakan. Ya kan masih masa peralihan. Artinya pola digital dan pola yang lama. Pola digital dan pola non-digital kan begitu. Iya, betul Pak Riz. Iya, gitu. Terus kemudian Mbak Matilda tidak kesulitan bahan baku? Untuk bahan baku sih tidak mengalami kesulitan, Pak. Karena bahan bakunya juga mudah didapatkan. Harga juga terjangkau. Mungkin di, apa namanya, kan soalnya, apa namanya, membuatkan itu dari pihak-pihak Ibu-Ibu di tetangga-tetangga saya. Jadi, seperti, apa namanya, kemiripan yang seperti yang saya harapkan itu masih ada yang belum sampai segitu, Pak. Jadi ada yang terlalu cair, ada yang terlalu kental, gitu, Pak. Sudah dibuat SOP-nya? Sudah, tapi ya itu masih perlu pembimbingan lagi, Pak. Oh, gitu. Berapa jumlah Ibu-ibunya yang dilibatkan? Sekitar 60. Sudah banyak, loh. Iya, saya berbicara saja, Pak. Di mana tempat tinggalnya? Di Perumahan Cermai Indah, Pak. Kerjasama dengan pemerintah desa atau BUMDES, nggak? Untuk usaha yang jendengan jalankan bersama Ibu-ibu ini. Masih belum sih, Pak. Masih kerjasama-sama pihak RT saja. Dikembangkan untuk kerjasama dengan BUMDES dan desa, ya? Iya, Pak. Karena yang untuk kita banyak produk-produk banyak, seperti mahasiswa, dosen. Itu kemarin kita juga memenangkan untuk lomba kreatif produk, ya. Itu tingkat nasional, ya. Sabun Arang. Pak Afak yang memenangkan. Nah, yang Pak Aris inginkan itu justru bukan hanya menang sampai di situ, tapi bagaimana memasarkannya. Jendralan bisa kerjasama dengan Pak Afak untuk pengembangannya, untuk pemasarannya. Kemudian bisa jadikan kerjasama dengan jendralan teman-teman yang di luar manajemen, sehingga bisa memproduksi misalnya dengan mahasiswa kimia misalnya. Jadi akan bisa menambah wawasan atau menambah masukan untuk memproduksinya bisa lebih bagus lagi. Nah, seperti itu contohnya. Iya, Pak. Beberapa tahun yang lalu atau semester yang lalu, itu Pak Aris sudah ada sampaikan, itu membuat sabun untuk najis berat. Kan sabun itu kan untuk najis berat kan harus dicuci dengan tanah, ya. Iya, Pak. Sudah digampur dengan tanah itu. Jadi sabun cairnya juga bisa seperti itu, kan begitu. Semoga itu bisa disampaikan. Karena kan kalau di sini mungkin tidak ada yang najis berat, ya karena juga hewan seperti babi, anjing kan tidak ada dekat rumah. Tapi di tempat lain juga ada. Itu bisa jadi itu. Bisa jadi katakanlah sebagai gambaran untuk bisa tahu maksudnya pengembangannya berikutnya. Mbak, untuk videonya dibuat serijid detail mungkin, pada saatnya menengah mengantarkan bisa, sudah direkam pada waktu secara terimanya semua. Ya, baik Pak Aris. Ya, moga bagus-bagus itu. Jadi, sudah sampai bisa mengajak 60 ibu-ibu, sudah bagus. Moga bisa dikembangkan, kerjasamanya bisa ditingkatkan, sehingga bisa lebih besar lagi, ya. Iya, Pak. Ya, mongga-mongga. Yang lainnya, sama-sama. Mbak Lisa, ada Mbak Lisa? Mbak Lisa Anissa? Iya, Pak. Bagaimana usaha yang jendela lakukan? Sudah sampai, bagaimana? Di sini saya membuka usaha jualan pempek, Pak. Iya, terus? Nah, jadi ini saya, apa namanya, sistemnya itu, cara penjualan saya itu lewat sosmed, kayak mempromosikannya itu lewat WA, Instagram, gitu. Terus, proses kayak penjualannya juga tergantung pesenan juga, Pak. Jadi, enggak, apa namanya, enggak. Setiap hari produksi. Nah, iya. Kalau setiap hari produksi itu, kalau misal kayak ada kayak acara atau apa, gitu. Nanti kalau ada sesetanya, sekalian dijualkan, gitu, Pak. Mengapa jangan milih MPMP? Ya, karena memang saya asli sana, gitu, Pak. Di sini juga saya melihat di, mana namanya, di daerah bersih ini kan ada beberapa banyak pempek, tapi enggak dari asli Sumatera, gitu. Dan memang rasanya beda-beda. Kalau ini saya buatnya memang dari, ikannya itu ambil dari kotanya langsung sana, di Sumatera sana. Nah, jadi saya itu bekerjasama dengan om saya. Jadi, om saya itu membuka di, apa namanya, di Pempek di Jakarta. Terus kalau tanpa saya juga buka Pempek di daerah Palembang. Nah, saya bekerjasama. Jadi, saya kalau pesen-pesen ikan ataupun apa, gitu, memang kayak gula merahnya dari sana, Pak. Karena kalau gula merah di Gersi ini rasanya beda, gitu. Jendengan, artinya Palembangnya di mana? Palembangnya itu di daerah Tujulu, Pak, bawahnya jembatan Ampera. Oh, bawahnya jembatan Ampera, iya, iya. Lebih mudah mana, kira-kira misalnya jendengan produksi sendiri, ambil bahan mentahnya, atau ambil barang jadinya langsung kirim? Kalau di sini saya produksi sendiri, Pak. Jadi, sebelum saya buka usaha itu, saya sempat tanya-tanya sama om ataupun tante, gitu, tentang gimana cara pembuatan PMP, terus selama-kelamaan saya memilih untuk bikin sendiri, gitu. Memproduksi sendiri daripada ambil jadi, gitu. Karena memang kalau ambil jadi, kalau saya ambil jadi dari om atau tante, itu nanti takutnya ada. Kan nggak selamanya bahan frozen itu awet, gitu. Jadi, lebih baik saya produksi sendiri, gitu. Jadi, saya kayak bekerjasama, kayak minta bantu sama ibu, gitu. Buat bantuin saya buka usaha PMP ini. Orang Palembang kalau menunjukkan keasliannya, bukan bilang om tante, tapi mangci sama biji. Iya. Iya, Pak. Iya, bisa untuk kerjasama sama mangci sama bijinya. Kemudian, apa yang, bagaimana usaha jendengan untuk bisa, katanya, menonjolkan bahwa PMP jendengan itu memang asli Palembang. Bagaimana usahanya? Karena memang dari, Tidak ada nama spesifik dari jendengan. Misalnya kalau jendengan namanya Nyimas, atau Kemas, gitu kan orang udah tahu kalau itu dari Palembang. Iya, kan itu, Pak. Apa namanya, mulai dari nama usaha saya, memang dari Cek, gitu. Cek kan memang asli sana. Panggilan Cek itu memang dari sana. Jadi, terus dari lidahnya customer juga bisa ngerasain, Pak, gitu. Mana yang pempek benar-benar pempek yang memang kan, biasanya pempek di Gersik itu ada yang asli juga di sini ada. Cuma kan ada beberapa orang yang, orang Gersik tapi juga buat pempek. Jadi, dari lidahnya customer sendiri bisa ngerasain, Pak, mana pempek yang benar-benar pempek Palembang, mana yang enggak. Dari lidahnya mereka sendiri, Pak, bisa ngerasain. Iya, iya. Dari penilaiannya mereka sendiri. Jadi, posisi Kak Lisa di mana usahanya? Di sini, Pak, di rumah. Di mana? Di rumah. Jadi, di rumah itu saya buka kayak... Di rumahnya di mana, aneh-aneh, daerahnya? Di kebomas, di daerah kebomas, Pak. Seharusnya potensinya besar. Kenapa tidak bisa langsung, bisa continue terus produksi tiap hari? Soalnya saya juga kerja, Pak. Kerja apa? Saya kerja di sumber terima food, bagian admin, gitu. Oh, gitu. Iya, jadi... Perusahaannya juga itu, makanan. Apa, Pak? Perusahaannya perusahaan makanan. Tempat kedai saya? Iya. Iya, Pak, kayak frozen food, gitu. Maksudnya kan jadikan paham, bagaimana cara membuat update untuk pempeknya bisa, bisa apa, bisa di-frozen. Iya, Pak. Masih itu, masih belajar. Yang di GKB sudah ada ya, pempek-pempek dia langsung, langsung bisa goreng sendiri di rumah. Gimana, Pak? Yang di GKB sudah ada yang dia frozen, yang bisa sendiri di rumah. Bisa langsung goreng sendiri di rumah. Oh, bisa, Pak. Itu biasanya customer saya juga biasanya mintanya mentahan, gitu. Nanti digoreng di rumah, kayak misal, pasannya itu frozen aja, nanti digoreng di rumah, gitu. Kadang-kadang langsung digoreng langsung, gitu. Tergantung permintaan customer, sih, Pak. Kalau nyenangkan produksi frozen kayak gitu, masih belum memungkinkan, atau masih, kan waktunya bisa lebih longgar kalau produksi frozen-nya. Iya, Pak. Memang. Kalau, apa namanya, produksi frozen memang waktunya lebih memungkinkan, tapi ya gitu, Pak. Saya juga kerja soalnya. Ya, pernah Pak Ari sampaikan ya, bahwa artinya, artinya pekerja itu ya patut disyukuri. Tapi artinya kalau misalnya rata-rata nyenangkan, artinya tentunya kan ingin berumah tangga. Iya, Pak. Maka baiknya itu bisa pekerja itu dari rumah, juga bisa mengurus rumah tangga, kan begitu. Begitu. Iya, Pak. Kan alakas sayang, kalau misalnya dengan bekerja, nanti lulusan E1, nanti dididik sama babysitter, atau dia yang iagak, malah lulusannya SMA atau SMP. Kan sayang anaknya, kan begitu. Iya, Pak. Tapi enggak ada niatan mau diurus babysitter, sih, Pak. Alhamdulillah. Berarti ada niatan mengubahkan usahanya. Iya, Pak. Masih belajar, memang. Bagus, bagus. Coba dikembangkan. Artinya Pak Aris sampaikan ini, supaya nanti bisa nyedengan, bisa paham. Karena rata-rata kelas ini juga rata-rata perempuan, ya. Iya, Pak. Jadi, artinya pola pikir atau mindset-nya jadi terbentuk. Pak Aris inginkan nanti lulus, itu bukan dari kerja, atau yang sudah bekerja tetap menurutnya bekerja, tapi melanjutkan usaha yang sudah ada, kan begitu. Iya, Pak. Coba dikembangkan. Potensi banget itu, karena juga tergantung nanti bagaimana pemasarannya. Karena informasinya juga terbatas. Yang kedua, harus sering untuk diinformasikan, karena orang makan pepek, bukan seperti orang makan nasi padang atau orang makan nasi rawon, yang tiap hari. Nah, itu yang perlunya. Atau perlunya kembangkan untuk misalnya makanan khas Palembang, misalnya. Makanan khas Palembang apa, selain pepek. Laksan, Pak. Laksan. Laksan. Ya, laksan. Laksan. Memang kurang-kurang tertarik kalau orang di sini laksa lidahnya. Iya, Pak. Itu. Laksa, terus kerupuk ke Palembang, kayak gitu. Iya, Pak. Kerupuk. Lempang namanya, Pak. Tolong dikembangkan. Iya, Pak. Itu yang tolong dikembangkan supaya bisa, artinya bisa seperti masakan padang ada di mana-mana. Atau seperti masakan lamongan ada di mana-mana. Nah, kalau perlu, Yenengan jangan pelit untuk membagi ilmu. Jadikan kampung Yenengan itu meskipun bukan orang Palembang asli, jadikan kampung Yenengan itu kampung Mpe-Mpe. Yenengan tahu yang Bronis yang ada di Bandung. Bronis yang ada di Bandung? Iya. Enggak tahu. Atau Yenengan tahu yang ada misalnya yang ada apa-apa, Yenengan ya, Kampung Kampung Pia yang ada di di Pasuruan. Kampung Pia, enggak tahu juga, Pak. Nah, itu perlu dikomunikasikan, perlu diajak ke sana supaya tahu. Kalau berbagi, jadi semua orang bikin Mpe-Mpe, menjadi kampung Mpe-Mpe, itu Yenengan punya brand yang menonjol, yang lain itu orang akan beli ke tempat Yenengan. Sejarahnya seperti inilah, Yenengan tahu pudaknya Kelapa-Kelapa, Kelapa Sari. Kelapa Sari yang ada di Kersi. Terkenal kan? Iya. Padahal produksinya bukan produksi satu orang Kelapa Sari saja, tapi yang ada di kampung di situ, nanti diberi tempat Kelapa Sari. Orang tahunya pudanya muda Kelapa Sari. Seperti itu. Jadi artinya usah Yenengan besar, Yenengan punya branding. brandingnya apa? Aja yang lain seperti Mbak Matilda tadi, aja bikin untuk yang ibu-ibu PKK-nya. Jadi pemasarannya tetap jalan, Yenengan enggak produksi, orang lain produksi tetap jalan. Yenengan produksi, Yenengan tinggal masuk di pasarnya. Begitu. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Mengapa yang lain untuk bisa bisa memberikannya? Ini Pak Aris stop dulu ya, karena ini ada time limit-nya. Yang jauh nanti kita lanjut di minggu depan. Patas akhir untuk pengumpulan video tanggal berapa ya? Tanggal 6 Desember, Pak. Tanggal 6 Desember, Pak. Tanggal 6, Pak. Iya. Oke, nanti incawan nanti untuk perkulian selanjutnya, sambil evaluasi, kita juga bisa lakukan Zoom untuk bisa pengembangan usaha. Ya. Manfaatkan dosennya sebagai coaching. Ya. Untuk supaya bisa ada masukan. Nanti teman-teman yang memberikan masukan lain juga boleh. Ya. Pak Aris cukupkan dulu. Kita bisa lanjut nantinya kalau ada pertanyaan di WA Group ataupun di Sepada. Dan jauh nanti kita lanjutkan untuk yang pertemuan berikutnya disiapin juga nanti apalagi tanggal 6 itu sudah minggu depan sudah kita bisa sudah kirim videonya. Kirim video nanti Pak Aris kasihkan link saja ya untuk bisa lebih mudahnya atau kalau misalnya lebih mudah pakai flagship juga pakai flagship. Monggo yang mana lebih mudah. Oke. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak ada pertanyaan Pak Aris cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum